Puluhan masyarakat yang tergabung dari berbagai kalangan dan mengatas tambahkan gerakan masyarakat untuk perlindungan anak memperingati Hari Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin dengan menggelar aksi simpatik di bawah jembatan layang Jalan Uripsumuhar, Jomakasar. Aksi simpatik dengan membagikan bunga mawar dan selebaran kepada setiap pegula jalan. Mereka menghimbau kepada masyarakat untuk peduli kepada anak. Di Indonesia masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak. yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Seperti dua kasus penganiayaan terhadap anak yang menyita perhatian publik. Yaitu kasus tewasnya Angeline di Bali yang dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri dan kasus penganiayaan bocah 12 tahun Tiara. Hingga meninggal dunia yang juga pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Di perakmas itu gabungan gerakan peduli masyarakat, peduli anak. Jadi kita di sini hadir di playover, kita dalam rangka memperingat dari anak, terus menunjukkan kebetulan kita bagaimana masyarakat bisa peka terhadap hak-hak anak. Saat ini kita lihat sendiri, banyak sekali anak-anak Indonesia yang jujur belum mendapat hak-hakannya. Seperti kemarin ada kekerasan anak yang menimpa Angeline di Bali, dan ada juga Tiara di Rapocini. Itu menunjukkan bagaimana kekerasan itu masih bisa terjadi di Indonesia. Dalam maksinya, mereka berharap pemerintah, khususnya pemerintah kota Makassar, untuk memperhatikan kondisi anak yang ada di Makassar. Salah satu program wali kota Makassar, yaitu program Makassar Kota Layak Anak. Namun kasus tewasnya Tiara, beberapa waktu lalu menggambarkan, kota Makassar masih jauh untuk dikategorikan sebagai kota layak anak.